Oh gue udah lama nganyetir manual nih gue ga 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi pagi ini Gue tuh udah bersemangat Gue akan Mengajak kalian bereksperimen Berburu Mobile Jadi buat kalian yang belum pernah nonton Video gue yang sebelumnya udah lama banget Gue tuh pernah update Mengenai video Perburuan mobil BMW Yang which is adalah mobilnya Bekas mobil temen gue Ya kalo disini tuh kacamata tuh Menjadi hal yang wajib ya Karena disini Mataharinya tajem banget Dan kali ini Karena gue lagi ada di Australia Gue ada di Sydney New South Wales Gue punya temen Temen gue itu kebetulan Berburu mobil juga Dia pengen banget ngeliat mobil Mobilnya adalah BMW Yang sudah 3 tahun Tidak dipake BMW ini ngejogrok Tidak terurus Mesinnya mati Tapi BMW ini adalah seri Yang cukup unik Karena Ini adalah BMW E30 Cabriole Penasaran gimana Maha mobilnya Sekarang gue udah di jalan Gue akan nyamperin temen gue Si A Dan selanjutnya Kita akan ngeliat Si BMW tersebut Yang pasti Mobil ini Harus dibangun Dan cukup menarik Karena harganya Seharga Handphone jadul Kalo katanya Lembiturah Jadi gue juga tertarik banget Untuk ngeliat mobilnya Pasin kalian ikutin terus Video vlognya Kita akan menuju Ketempatnya Bang Alblen Untuk melakukan Perburuan E30 Cabriole Kehaya Akhirnya gue udah nyampe juga Di tempatnya si Al Dan Karena kita berburu BMW Jadi gue akan Naik mobil BMW juga Alblen Fabe Bersama gue Apa kabar Al? Siap Jadi hari ini Gue nemu si Al Yang lagi BMW Sama BMW E30 Convertible Dia yang nemu barang Ini asli serius Bukan gue yang nemu Bukan rekayasa ya Berapa jauh dari sini ya? Ya iyalah 5 menit 5 menit ya? Gue beli Ini dulu biasa Oksigen Oksigen ya Berapa oksigen disini harga sebox? Sebox? Sebungkus? Ya Oksigen Waduh Oksigen ini bungkus mahal Mahal Rp350.000 Satu bungkus Rp350.000 ya? Itu ada yang paling enak belum? Itu ada yang paling enak Kalau di Indonesia Rp350.000 Satu sloth Iya Gila Disini oksigen mahal Oke bro Oke 1street blue 20 please Oke 1street blue 20 please Fresh close Ya please 50 dolar duitnya Ini rokoknya No brandnya Ada nih brandnya ini Oh Pond Street Duitnya 50 Kembalinya 15 dolar Oke thanks waj Iya lah Lihat ya Jadi berasa ya Harga rokok disini 35 dolar Kalau dolarnya 10.000 Berarti 350.000 Kalau dolarnya 11.000 Berarti hampir 400.000 Nel Rasanya rokok 400.000 Gimana nih? Malboro Ini Malboro juga ya? Boca Malboro Oh iya Philip Morris Buatannya lu lihat dong Buatannya Indonesia Siap Jadi rencananya pengen lu beli Tapi pengen lu bangun Rencananya gitu Rencananya gitu Jadi kalau kemarin tuh Ngobrol sama orang Orangnya ya Mau tau ya itu orang yang punya Atau bukan Rupiah Oh kayak 500 dolar 5 juta 5 juta rupiah Dan Katanya Dia bilang Senetanya balik lagi Coba aja Kita udah nyampe nih Wah si Al nafsu banget lu Waduh Gila lah Oh 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 Bumpernya sudah yang Euro, ini cakep banget. Bumpernya sudah menggunakan AES, kondisi disc brake nya sangat hancur, tidak bisa dipakai. Bumpernya juga. Bumpernya juga. Bumpernya tidak mau jual. Bumpernya tidak mau jual. Bumpernya sudah menggunakan I325. Baiklah, saya sudah menggunakan I325. Saya juga sudah menggunakan I325. Saya juga sudah menggunakan I325. virus kalian tidak menggunakan I325. 500-500 dolar, kamu tidak membeli, saya yang membeli. Orang sebelah itu berkata. 500 dolar dia perlu. Saya pikir itu pengaruh. Dalamnya seperti ini. ini cuman tinggal di dandanin doang sih ini bangkunya aja lebih dari 500 dolar iya ya lebih gue oke ya boleh kali ya saya ini bucket wow ini oke banget sih udah ada ini nya lagi apa onboard computer lah kalo di BMW 36323 lo lo tinggalin kontak lo aja just in case DC ini atau tukeran kontak ini oke banget sih wih masih ada buku bukunya manualnya settingan bodinya masih ketemu semua masih cakep cuma emang harus ngebangun total jadi liftnya udah lift yang IS kayaknya ya walaupun lampunya udah diganti bukan lampu original 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 udah gak teropos jelas 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 ini jadi ternyata gue orang ke lima oke gue orang kelima yang dateng kesini terakhir orang keempat udah nawar koring menurut dia ya, udah ada yang nawar ada yang 5 ribu oke ada yang nawar 6 ribu tapi dia gak mau jual? kayaknya sih yang punya dia, cuman dia bilang gue bukan yang punya jadi orang nitip, biasa lah itu permainan lagu lama lagu lama gue pengen net engine aja deh engine sebelah sana mal enggak, ininya mah bukanya tarikannya sebelah sana oh lagu ini ya? iya nah udah mesinnya 325 ini keren banget ini ini keren banget, makanya gue kalau di jalan-jalan ini dari sini al oh dari sini yoi udah ini kondisi mesinnya, oh iya baterai udah mati tapi bisa di charge nih iya mesin merah doang ini kayaknya ada oil leaking juga nih mesin sih ganti ah mesin ganti ah mesin ganti beli mesin pengen seribu dolar oke lah kemarin orang yang ngomong sama gue kesini ha dia bilang 500 segeri akhirnya gue mau kemari dia bilang datang aja lah disini tapi dia bilang yang punya siapa? gue karena dia bilang 500 gue asumsi gue dia yang punya oh sekarang gue datang kesini disuruh hari Senin masuk ke dalam kan ini seharusnya parkir depan WRC dia iya pasti yang seharusnya yang punya dia dong betul gue tanya sama dia bukan dia juga yang punya jadi siapa yang tapi dia gak bilang? gak bilang gak ngasih tau? gak ngasih tau katanya orang nitip cuman gue dia bilang tinggalin aja nomor lu oke ini adalah tips buat temen-temen yang ngecek mobil pengen tau kondisi shock breakernya gimana simpelnya di ayun nah itu kalau di ayun begitu? kalau di ayun, dia ngayun banget gak ada tahanan sama sekali artinya shock breakernya udah jubah hmm shock artinya guncangan breaker pemecah hmm jadi kalau ada guncangan dia udah gak ngayun itu ngayun banget? ngayun banget shock breakernya jubah hmm wow lebih gila lagi ini oh gitu oh gitu lebih gila lagi terus itu kayak kayak disnya gitu karatan gitu itu ganteng lah itu urusan 40 dolar gua duit udah ready nih hahaha mana duit udah ready? udah hahaha duit udah ready ini kalau hitungan gue kalau 5 juta bempernya duluan gue sikat nih depan belakang udah pasti laku 5 juta ah pantai hahaha oh ii gila gila ini yang sensoris emang original semuanya original ya? original 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 kosmetik semua ini ininya joknya udah 500 sendiri ini jual joknya ganti jok yang belakang malah justru masih oke mungkin masih dijahit dikit ini dikutup wah ini bisa keras banget ini 500 gak apa-apa al krek krek deh gak apa-apa 500 gak apa-apa pecah pecah deh ini aksesoris juga ini AUDM tuh tuh coba coba lihat coba buka deh iya tuh ini krek penyakitnya E30 kok bisa krek begitu ya? emang penyakitnya dia? oh penyakit mobil ini kayak gitu ya bahay yoi gila wah ini sayang banget cabrile nya ini dia manual kan? bukan Matic dia oh enggak Matic titik ini nya nih buat apa? oh ininya manual iya atasnya manual kan dibukanya kan? iya ini untuk apa sih nih ya? ini untuk ini apa? indikator ada oli nya misalnya oli udah kurang oh indikatornya disini atau ramp atau lampu ada yang putus oh man catatan si boy banget gak sih? iya iya jadi hari ini bukan hari yang beruntung buat Al dan buat gue ternyata BMW ini tidak dijual artinya pemiliknya pun masih misterius ya nahan lah kayaknya sih nahan harga kayaknya nahan harga biasa PDG nih kayaknya nih soalnya menurut dia udah 5 gue orang kelima orang kelima tapi ada yang bawa duit kayak lu enggak masalahnya kan? iya bener gue orang kelima nih bawa duit nih tapi dia kayaknya masih merahasiakan nih seorang mau mau enggak enggak mau mau enggak enggak terakhir kata penawaran terakhir berapa? boceng boceng bawa duit gak tapi? gak tau oh dia kan bawa duit kalau gue bawa duit bener yaudah gitu dulu video vlognya berburu E30 Cabriole dengan harga 500 dolar Al thanks banget ya oke siap kita berburu lagi kita jangan lupa di like di subscribe see you on perburuan berikutnya kalau kan bawa duit kalau gitu ini enigran kan y u Terima kasih.